Oke, baik kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu Dimanapun dan kapan pun Bapak Ibu menyaksikan video ini Bapak Ibu akan tetes semua Selamat datang kembali ke pelatihan ICT periode 4 Di mata kursus video production untuk pembelajaran Pada kesempatan kali ini Saya mohon maaf terlebih dahulu Bapak Ibu Karena perkuliahan atau pelatihan kita Pada kali ini dilaksanakan secara asinkronus Terkait dengan adanya perubahan mode perkuliahan Yang sehingga berdampak juga pada jadwal saya Sehingga daripada tidak melangsungkan secara efektif Lebih baik kita laksanakan secara asinkronus saja Karena materi yang akan disampaikan Ini cukup banyak Saya khawatir dengan waktu yang singkat Materi yang akan saya sampaikan Tidak tersampaikan semua Jadi Bapak Ibu bebas kapan pun Bapak Ibu menyaksikan Bapak Ibu bisa berdiskusi juga nanti Jangan lupa Bapak Ibu ya Bapak Ibu mengikuti pelatihan Artinya Bapak Ibu mendapatkan fasilitas Untuk berdiskusi Nanti ketika ada hal-hal yang mau ditanyakan Kalau misalkan Tidak mengikuti pelatihan Hanya menonton video tutorial Mungkin banyak ya Di Youtube juga Nah karena Bapak Ibu mendapatkan fasilitas itu Jangan lupa Bapak Ibu ya Ketika Bapak Ibu ada hal-hal yang mau ditanyakan Boleh menulisnya di kolom komentar Atau di kolom live chat di sebelah kanan Kalau Bapak Ibu menyaksikan melalui Platform Youtube di desktop Atau kalau di ponsel Bapak Ibu bisa melihat Kolom live chatnya di bawah Bapak Ibu ya Oke baik Bapak Ibu ya Kita akan lanjutkan kembali materi pelatihan kita Kita akan ulas terlebih dahulu Yang sebelumnya Bapak Ibu ya Nah dimana di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu kita bersama Mendiskusikan mengenai Konsep dari videografi itu sendiri Sebelum masuk ke video pembelajaran Jadi Bapak Ibu modalnya adalah Mengetahui mengenai videografi terlebih dahulu ya Apa saja yang sudah kita pelajari Pada kesempatan lalu Kita sudah memahami konsep video ya Bahwa kita sepakati bersama Bahwa video itu merupakan gambar bergerak Ya seperti itu Nah gambar bergerak dari mana Jadi kita paham bahwa Satu detik dalam video yang kita lihat Terdiri dari beberapa gambar ya Sehingga seolah-olah Menjadikan Apa yang kita lihat itu Sebagai objek yang bergerak Kemudian yang kita pelajari juga Bahwa video Itu berasal dari Perangkat perekaman ya Perangkat perekaman seperti kamera ya Mau itu kamera profesional Seperti yang Bapak Ibu lihat Di layar salindia saya Ataupun melalui video ponsel ya Nah semuanya memiliki kualitasnya tersendiri dalam merekam Ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan software Atau perangkat lunak Yang bisa menghasilkan gambar bergerak Atau yang kita sebut animasi ya Bapak Ibu ya Banyak yang bisa kita animasikan Tidak hanya Ini saja ya Tidak hanya bentuk saja Tetapi karakter ya Kita bisa buat Seolah-olah itu bergerak ya Memiliki beberapa gambar Sehingga terlihat Seperti bergerak ya Oke dan kemudian Kita juga mengenal bahwa video itu Memiliki resolusi ya Memiliki besar gambar Memiliki Laju bingkai Atau frame rate Kita sebutnya Ya berapa Gambar dalam 1 detik Ada yang 30 Ada yang 60 Ada yang 25 Ya itu untuk keperluan masing-masingnya Jadi semakin Banyak gambar yang dimuat Itu akan semakin mulus kualitas videonya Begitupun resolusi Atau ukuran gambar yang Ada dalam video Semakin besar Maka akan semakin jernih gambarnya Begitu Nah mudah-mudahan Dari konsep tersebut Bapak Ibu bisa lebih memperhatikan Kualitas video yang diambil ya Bapak Ibu ya Nah jadi sebelum Kita mengenal Ragam video pembelajaran Nah itu dulu modal Bapak Ibu Mungkin ya Untuk membuat video yang baik Gitu Oke pada kesempatan kali ini Kita akan mengenal Ragam video pembelajaran Nah disini Kita akan mengenal Bahwa Video pembelajaran itu Bukan hanya sekadar video yang Kita rekam di kelas Misalkan ya Nah kan identiknya seperti itu ya Bapak Ibu video pembelajaran itu Kita ngerekam guru Lagi mengajar di kelas Gitu Kemudian dengan segala Aktifitasnya Nah sekarang tidak seperti itu Sekarang banyak jenisnya ya Yang bisa Bapak Ibu Dan Akang Teteh buat Nah kita akan coba lihat saja Ragam video pembelajaran Nah yang pertama Bapak Ibu Akang Teteh semua Sekarang sudah ada yang namanya Video presentasi ya Bapak Ibu Seperti yang saya Lakukan saat ini Nah saya sedang melakukan video presentasi Sebetulnya ya Nah mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu ya Disini Nah video presentasi ini Digunakan Ketika Bapak Ibu Akan menyampaikan materi Baik itu secara sinkronus Maupun secara asinkronus ya Nah jadi Bapak Ibu memiliki file Yang tinggal putar saja Yang isinya sama Ketika Bapak Ibu menjelaskan di kelas Baik Untuk lebih jelasnya Kita lihat saja definisinya Bapak Ibu Disini ada video presentasi Ya itu merupakan Sebuah video yang digunakan Untuk menyajikan materi pembelajaran Melalui sebuah presentasi audio visual Nah dalam video ini Materi pembelajaran disampaikan Melalui slide Ya seperti yang Bapak Ibu lihat Saat ini Melalui slide Saya juga melalui slide Namun bentuknya PDF Yang ditampilkan bersama Dengan video pengajar Saya buat lebih umum Saya buat lebih umum Video pengajar Bukan video dosen Disertai narasi Atau suara yang mengikuti Di setiap slide Nah jadi Yang Bapak Ibu lihat Ini adalah presentasinya Ada video saya di pinggir ya Di sebelah pojok Kanan bawah ya Atau suara yang mengikuti Bapak Ibu bisa mendengar suara saya Nah seperti ini Bapak Ibu contohnya Ini yang paling mudah Untuk dibuat Karena perangkatnya Ini hanya laptop ya Sebetulnya ya Nah memaparkan materi Oleh dosen Pengajar ya Sekali ini Pengajar Pengampu Baik dalam ragam formal Formal maupun non formal Ya Modenya bisa formal Atau non formal ya Menggunakan bahasa baku Atau menggunakan Bahasa yang kasual Atau bahasa yang santai Lebih interaktif Nah ini Sebetulnya Kenapa banyak istilah dosen Di sini Karena ini Sebetulnya Dari Penjelasan kompetisi Ya sebetulnya Kompetisi untuk Lomba video Bapak Ibu Nah Jadi mengingat Pentingnya Video sudah dilombakan Berarti Kita tahu bahwa Dunia pendidikan Saat ini Sudah membutuhkan Video sebagai Salah satu media Pembelajaran Bapak Ibu ya Nah ini Kalau kriterianya Sendiri Bapak Ibu ya Di sini Ini kriteria Kriteria lomba Sebetulnya ya Jadi Kalau yang bisa Kita simpulkan Secara umum Video presentasi ini Memuat tujuan Pembelajarannya apa Nah kemudian Direkam secara jelas Ya Baik itu formal Maupun non formal Nah kemudian Ini yang paling penting Bapak Ibu ya Bahwa dalam video Presentasi ini Biasanya Menekankan Pemahaman konsep Seperti yang sedang Kita lakukan Kita sedang Memahami tentang Konsep Ini ya Konsep-konsep Jenis Videografi Biasanya Tidak praktik ya Tidak praktik Karena itu Kalau sudah masuk Praktik Atau praktis Itu sudah masuk Karena video Tutorial Bapak Ibu ya Nah Bapak Ibu Untuk lebih jelasnya Kita akan Coba ya Melihat Yang bisa digunakan Di PowerPoint Bapak Ibu ya Di PowerPoint itu Ada fitur Untuk membuat Video presentasi Yang mungkin Bapak Ibu Sering gunakan PowerPoint tersebut Tapi Bapak Ibu Jarang lihat Di mana Kita akan Lihat bersama-sama ya Nah mungkin Sudah ada yang Sering juga Tidak apa-apa ya Bagus Tinggal lanjutkan Nah sambil menunggu PowerPoint terbuka Nah ini Kita lanjut lagi Bahwa video presentasi Digunakan untuk Yang namanya Micro learning Nah yang dinamakan Micro learning Di sini adalah Pembelajaran yang Tidak bersifat Menyeluruh Atau tidak bersifat Full Jadi hanya Bagian dari Pembelajarannya saja Ya Bapak Ibu Video presentasi ini Oke Sudah terbuka belum ya Nah sudah Nampaknya ya Nah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa Melihat layar saya Nah kalau Bapak Ibu Menggunakan Microsoft Office Di 2013 ke atas Di versi 2013 ke atas Bapak Ibu akan Melihat yang namanya Slideshow Kemudian ada Fitur record ya Mudah-mudahan Terlihat Nah tidak ada kameranya Karena sedang saya gunakan Ya untuk merekam ini Biasanya ada Ininya di sini ya Jadi Bapak Ibu Menampilkan slide apapun Nanti ada foto Bapak Ibu di bawahnya Maksudnya bukan foto Videonya ya Begitu Jadi Bapak Ibu juga Selagi menjelaskan Bisa mencoret-coret Seperti ini ya Nah misalkan Ini konsepnya Gitu Ini istilahnya Jadi bisa lebih Interaktif seperti itu Nah ini Pernah saya gunakan Untuk Pengajaran Di masa pandemi ya Bapak Ibu Sudah cukup efektif Ya Alih-alih Memberi Hanya memberi materi saja Atau Memberi presentasi Tanpa ini Jadi lebih Peserta didik Atau saya Dalam konteks mahasiswa Gitu Nah mereka lebih tertarik Ketika ada Yang membersamai Gitu Ketika Melakukan Pembelajaran Ya Baik Bapak Ibu Nah itu Ragam video yang pertama Presentasi ya Bisa Bapak Ibu buat Dengan cara Menggunakan Salah satunya Menggunakan PowerPoint Nah kalau sekarang Saya menggunakan OBS Studio Bapak Ibu ya Nah itu software Yang gratis juga Bapak Ibu bisa Bisa unduh Di OBS Studio Silahkan Dicari saja nanti Di Ini ya OBS Studio Nah ini Bapak Ibu bisa Unduh secara gratis Klik yang download Ini Bapak Ibu ya Nanti Kalau mau membuat Video yang seperti saya Nanti silahkan saja Dipelajari Khususnya ya Karena ini kita akan Fokus dulu Mengenal Ke video Presentasi Ya Oh Ragam video maksud saya Ya Nah kemudian Bapak Ibu Ah Tete semua Ragam video yang kedua Adalah video Storytelling Ya Kalau secara harfiah Kita bisa terjemahkan Storytelling ini adalah Kita sedang Memberitahukan Sebuah cerita Nah kita lihat Definisinya Supaya lebih jelas Nah video Storytelling ini Merupakan sebuah Video yang menyajikan Materi dalam Bentuk cerita Atau kisah Nah ini tentunya Lebih menarik Bapak Ibu Dari video presentasi Karena kan Kalau video presentasi Jelas-jelas kita Itu Memberi Konsep ya Memberi penjelasan Konsep Memberi materi Nah kalau video Storytelling ini Itu seolah-olah Penonton Atau Peserta didik Yang kita Ajar ini Terbawa Dalam sebuah cerita Nah ini cocok Untuk Menjelaskan Mengenai sejarah Misalkan ya Atau Perkembangan Sebuah Ya konsep Timeline Riwayat Dalam bentuk Video Explainer ya Atau video penjelasan Nah ini biasanya Untuk storytelling ini Dipadukan dengan Yang namanya Animasi Maupun film Dokumentar Jadi tujuannya apa Adanya video storytelling ini Jadi ini memberikan Pemahaman Dan sikap positif Atau inspiratif Terhadap materi Yang mengandung Sejarah Kisah Cerita Perkembangan Atau Perjalanan Dan lainnya Nah mungkin Bapak Ibu Di setiap Apa ya Di setiap Pengenalan konsep Tentu ada sejarahnya Dulu ya Bapak Ibu ya Nah misalkan ya Misalkan dalam Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Ada yang namanya Linguistik ya Nah sejarahnya Bagaimana sih Sampai Berkembang ilmunya itu Hingga Hari ini Begitu ya Nah kemudian Di bidang ilmu lain Juga mungkin ada Konsep serupa yang Mungkin ada sejarahnya Nah bisa Seperti itu ya Untuk mengenalkan Sejarah Biasanya Perkembangan konsepnya Ya Dan Lini masa Atau timeline Waktunya Nah Ini Contohnya Bapak Ibu Nanti bisa di klik Atau bisa di Kunjungi Link Youtube Ya Ya Untuk contohnya Oke Nah Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu Yang sekarang Juga sedang populer Ini ada Video Podcast Atau Talkshow Ya Nah video podcast Atau talkshow ini Ya mungkin sering Dijumpai Di platform Youtube Ya Ketika ada Satu narasumber Atau satu Pemilik channel Atau pemilik kanal Itu mengundang Ahli Di bidangnya Nah ini juga bisa Menjadi daya tarik Bapak Ibu Ya Menggunakan format Pembelajaran Menggunakan Format podcast Karena apa Karena Kalau misal ya Bapak Ibu Kita menjelaskan Secara langsung Itu kadang Ketika penjelasannya Sudah mulai bosan Siswa atau Peserta didik Itu akan Berpaling Gitu ya Akan melakukan Hal yang lain Nah tapi Kalau video Podcast Atau talkshow Itu mereka Seolah-olah Sedang Menyaksikan Ini ya Menyaksikan Pembicaraan penting Makanya Ada definisinya Di sini ya Sebuah video Yang menampilkan Pembicaraan Atau diskusi Antara beberapa orang Yang diantaranya Adalah Dosen Atau pengajar Tentang topik tertentu Yang berkaitan dengan Materi pembelajarannya Jadi Tidak merasa sendiri Gitu ketika Lihat ini ya Mungkin Bapak Ibu Ada yang tertarik Bikin ini nanti Ya disilakan Bapak Ibu ya Kalau mau Nah ini Biasanya ya Biasanya Ada narasumber Yang diundang Bapak Ibu ya Narasumber yang diundang Itu yang lebih Mengerti di bidangnya Nah karena Pada saat pembelajaran Ya pada saat pembelajaran Kadang kita itu Membutuhkan Contoh nyata Ya misalkan Ya misalkan Saya waktu itu pernah Kuliah Pada saat kuliah Ada materi Mengenai musikalisasi Puisi Dan Alih-alih ya Dosennya menjelaskan Musikalisasi Puisi itu adalah Ini itu Nah langsung saja Mengundang ahlinya Sehingga kita Tahu contoh langsungnya Seperti apa Atau Bapak Ibu ya Di bidang yang lain Yang membutuhkan Praktisi Misalkan ya Disini juga ada Prodi pendidikan masyarakat ya Misalkan Bapak Ibu Menjelaskan Ini hanya ini ya Hanya contoh saja Mungkin Boleh dikoreksi Kalau salah Bapak Ibu Misal Ingin tahu ya PKBM itu Seperti apa Alih-alih hanya Menerangkan konsepnya Melalui presentasi Nih saya hadirkan Narasumber Yang bisa Ini ya Yang bisa Menjelaskan secara langsung Atau berkecimpung Di bidangnya Dengan kita pandu ya Kan Mungkin posisi kita Sebagai fasilitator Pembelajaran Nah dihadirkanlah Ini konsep-konsep Yang perlu diketahui Jadi ada Interaksi atau ada Dialognya dengan Si narasumber tersebut Begitu ya Nah ini biasanya Dilakukan di studio Bapak Ibu ya Nih seperti ada Keterangannya Bisa dilakukan di studio Atau setting Belajar lain Bapak Ibu di kelas Juga bisa sebetulnya Atau di alam terbuka Juga bisa bahkan Nah tetapi Yang perlu diperhatikan Yang perlu sangat Diperhatikan Itu adalah Kualitas dari Pengambilan suaranya Kalau dalam Konteks podcast ini Begitu Jadi Kan podcast itu Awalnya bukan Berbentuk video ya Bapak Ibu Di radio itu Sering mendengar kita Bahwa Si penyiarnya Itu mengundang Resumber Nah itu Konsep awalnya Seperti itu Yang kita kenali Nah seiring berkembangnya Teknologi Ada platform Youtube Maka Yang dikenal sebagai podcast itu Adalah Berbicara di studio Gitu Jadi ini Fokusnya adalah Audionya harus bagus Bapak Ibu ya Karena itu Mengutamakan Pembicaraan Oke Kemudian ada Video animasi Ini Bapak Ibu ya Sebuah video Yang menggabungkan Animasi atau Grafis bergerak Dengan teks Dan suara Untuk menyampaikan Materi Pembelajaran Nah tentunya Ini Video animasi ini Pastinya bukan Direkam Melalui perangkat Kamera Ya bisa saja ya Sebetulnya ya Ada Kertas Gitu kita Apa Kita gerakan Gitu Jadi gambarnya itu Seolah-olah terlihat Bergerak Nah tapi Yang kita Maksudkan Animasi Dalam konsep ini Adalah Video yang Ini ya Video yang Menggabungkan Beberapa grafis Makanya disini ada Definisinya Grafis bergerak Gitu Dengan teks Dan suara Karena Kalau hanya grafis Saja Ya Itu Kadang-kadang Tidak ini ya Tidak cukup efektif Untuk penyampaian Informasinya Tetapi Didukung juga oleh Narasi ya Terus Juga Biasanya untuk Menambahkan kesan Kita tambahkan musik Ke dalam video Animasinya Gitu Tujuannya Tujuannya untuk Apa Ini menampilkan Visual objek Yang tidak mungkin Dilihat dengan Misalkan mata telanjang Sebuah objek Yang besar Atau jauh Benda peristiwa Yang kompleks Rumit Berlangsung Cepat Atau lambat Dan menyajikan Bentuk Animasi Simulasi Dari benda Atau peristiwa Yang berbahaya Oke Nah itu ya Tujuannya Biasanya Tidak Untuk Peristiwa sehari-hari Misalkan Bapak Ibu Ini Banyak digunakan Di pembelajaran Biologi Biasanya Kalau yang saya tahu ya Ketika Membedah Sel Gitu kan Itu Rumit ya Sebetulnya Membedah sel Atau Melihat Apa Organ tubuh Hewan Misalkan Yang dibedah Nah itu Membutuhkan Mikroskop ya Bapak Ibu ya Nah Alih-alih Menggunakan Mikroskop Itu Kita bisa Menggunakan Video animasi Sebagai alternatifnya Kita bisa Menandai Ini Bagian tubuh Apa Ini bagian tubuh Apa Dan fungsinya Untuk apa Nah gitu ya Tujuhannya Ini juga Tidak Lama-lama Biasanya Hanya 3-10 menit Yang Dinilai Efektif itu Bapak Ibu Untuk video animasi Jadi Animasi ini Biasanya Juga jadi sisipan Di dalam Video presentasinya Ya Dalam Sebuah video presentasi Oke Nah itu Mungkin Jenis yang Keberapa nih Kita sudah Mengenal 1 2 3 4 Nah ternyata Banyak ya Video pembelajaran Salah satu Kanal Bapak Ibu Salah satu Kanal Youtube Yang memuat Video animasi Itu Salah satunya Adalah Kok bisa Bapak Ibu Kok bisa Kemudian ada Sisi terang Barangkali Bapak Ibu Mau lihat Contohnya Secara nyata Tapi untuk Hal kali ini Bapak Ibu Saya lanjutkan dulu Ke Ragam video Lainnya Nah Ada pun Video tutorial Bapak Ibu Video yang memberi Instruksi Atau panduan Langkah demi Langkah Tentang Cara Melakukan Sesuatu Nah Kadang Ada yang Tidak Kita Ketahui Cara Menggunakan Sebuah Perangkat Nah Ini video Tutorial Yang paling Tepat Nah Karena Kalau video Presentasi Itu kan Untuk Menjelaskan Konsepnya Tetapi Untuk video Tutorial Itu untuk Memberi Langkah Langkah Seperti Contohnya Bapak Ibu Mau Merekam Juga Seperti Saya Nih Mau Merekam Juga Video Gimana Caranya Biasanya Ada Prosedurnya Pertama Bapak Ibu Gunakan Sebuah Software Dalam hal ini Saya menggunakan PowerPoint Nah Kemudian Bapak Ibu Misal Buat Slide Kemudian Diberi Bacaan Lalu Bapak Ibu Masuk Ke menu Mana Menu Record Bisa Menu Slideshow Bisa Kalau Sesuai Dengan Yang Saya Gunakan Ini Nah Kemudian Tekan Tombol Record Jadi Banyak Menggunakan Instruksi Banyak Menggunakan Kata-kata Perintah Video tutorial Pertama Atau Menggunakan Istilah Istilah Urutan Yang pertama Kedua Ketiga Langkah pertama Langkah kedua Langkah ketiga Dan Menggunakan Kata-kata Setelah ini Selanjutnya Berikutnya Lalu Begitu Kalau video tutorial Itu Bisa Bapak Ibu Menggunakan Presentasi Seperti ini Bisa Bapak Ibu Juga Menggunakan Perangkat Rekam Secara langsung Video tutorial Kalau Bendanya Bisa Berwujud Bisa Dipegang Atau Bisa Dilihat Ini Tujuannya Apa Video tutorial Ini Untuk Memberikan Contoh Atau Memberikan Instruksi Dan Memandu Supaya Nanti Mahasiswa Atau Serta Didik Bisa Melakukan Sesuatu Dalam Proses Pembelajaran Asinkron Secara Fleksibel Sesuai Kecepatan Dan Kondisi Belajar Mahasiswa Nah Kadang-kadang Kalau video tutorial Ya Bapak Ibu Atau Kita Sedang Menjelaskan Cara-cara Di kelas Kadang-kadang Ada Siswa Atau Ada Peserta Didik Yang Tidak Bisa Mengikuti Sesuai Fase Kita Fase Menjelaskan Nah Maka Video tutorial Ini Sangat Berguna Bagi Mereka Yang Misal Secara Perlahan Atau Secara Cepat Bahkan Kadang Fase Kita Terlalu Lambat Dinilainya Oleh Peserta Dik Ketika Menjelaskan Atau Menerangkan Mengenai Cara Melakukan Sesuatu Karena Video itu Bisa Diputar Dengan Kecepatan Yang Lebih cepat Dari Biasanya Kalau Bapak Ibu Lihat Di Youtube Itu Ada menu Untuk Mempercepat Video Atau Memperlambat Video Juga Ada Bapak Ibu Kita Coba Buka Salah Satu Video Dari Youtube Mungkin Itu Misalkan Cara Memasak Ini Ya Memasak Sesuatu Pasti Ada Langkahnya Ini Saja Kita Ambil Saya Hanya Akan Menunjukkan Fiturnya Dimana Nah Ini Bapak Ibu Ketika Kita Melihat Sesuatu Belum Ini Belum Muncul Masih Terhalang Iklan Bapak Ibu Sekarang Disini Kita Akan Coba Lihat Dulu Buka Salah Satu Video Dari Youtube Ini Tentang Cara Memasak Saya Tidak Akan Putar Videonya Tetapi Saya Akan Perlihatkan Fiturnya Dimana Kalau Bapak Ibu Bapak Ibu Merasa Penjelasannya Terlalu Cepat Nah Ini Bisa Kita Atur Untuk Menjadi Lebih Lambat Atau Ini Terlalu Lambat Menjelaskannya Si Tutornya Kita Sebutnya Ini Kita Bisa Percepat Dengan Kecepatan 1,5 Seperti Itu Oke Jadi Video tutorial Ini Kalau Bisa Kita Simpulkan Ini Memfasilitasi Fase Pembelajaran Seseorang Terhadap Memahami Cara Yang Prosedural Atau Cara Melakukan Sesuatu Gitu Ya Bapak Ibu Kemudian Ada Video Simulasi Video simulasi Atau Men simulasikan Situasi Atau Pengalaman Nyata Seperti Misalkan Simulasi Penerbangan Simulasi Operasi Atau Simulasi Pelatihan Keamanan Saya Jadi Penasaran Di bidang Ilmu Masing-masing Apa Yang Bisa Disimulasikan Misalkan Kalau Misalkan Di bidang Ilmu Saya Di bidang Ilmu Bahasa Yang Saya Pelajari Apa Yang Bisa Disimulasikan Mungkin Ini Fenomena Kebahasaan Bagaimana Orang Berbicara Tidak Pada Aturan Bahasa Yang Baku Jadi Ada Video Simulasinya Ini Cukup Kompleks Pemahamannya Ini Kalau Yang Dicotohkan Sistem Peredaran Darah Yang Keluar Seperti Apa Dan Harus Membuat Animasi Secara Nyata Juga Atau Kalau Kita Lihat Di Sehari-hari Kita Sering Lihat Berita Kemudian Ada Reka Adegannya Jadi Mensimulasikan Bagaimana Satu Kejadian Itu Berlangsung Jadi Supaya Lebih Nyata Jadi Ini Yang Menjadi Kata Kunci Adalah Pengalaman Nyatanya Nah Oke Kalau Saya baru Teringat ya Bapak Ibu Kalau Misalkan Dalam Bidang Ilmu Saya Ada Kita Mempelajari Yang namanya Tekst Negosiasi Mungkin Bapak Ibu Juga Sering Bernegosiasi Ketika Di Pasar Ketika Di Apa Bertransaksi Kita Bisa Mensimulasikan Menggunakan Beberapa Orang Satu Menjadi Pedagangnya Satu Menjadi Pembelinya Nah Bahasa Apa Saja Yang Digunakan Ketika Bertransaksi Itu Ada Unsur Kebahasan Apa Kemudian Strukturnya Seperti Apa Sehingga Proses Transaksi Tersebut Disepakati Karena Itu Tujuannya Tekst Negosiasi Bisa Disimulasikan Oke Karena Begini Bapak Ibu Video simulasi Ini ada Karena mungkin Dalam satu Pembelajaran Ada konsep Yang terlalu Abstrak Untuk Dipelajari Terlalu Abstrak Itu Konsepnya Ketika Sudah Dibaca Tetap Kita Tidak Paham Makanya Bisa Kita Simulasikan Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Masing Masing Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Bisa Disimulasikan Di bidang Ilmu Masing Tujuannya Apa Tujuannya Ini Memfasilita Belajar Kalau yang udah Bapak Ibu Baca Terus Tetap Tidak Mengerti Nah ini Baiknya Bapak Ibu Pun melihat Video simulasi Atau Bapak Ibu Ingin Menjelaskan Konsep Kepada Peserta Didiknya Tetapi Peserta Didiknya Tampak Tidak Mengerti Setelah Berulang Ulang Dijelaskan Nah mungkin Mungkin Bagi kita Konsepnya Sudah Dipahami Bagi mereka Kompleks Nah ini Baiknya Bapak Ibu Membuat video Simulasi Coba deh Kita Ini Kita simulasi Satu Menjadi ini Satu Menjadi itu Jadi Pada video Simulasi ini Biasanya ada peran Yang diampu Yang di Ini ya Yang dimiliki Oleh setiap Peserta Didik Ataupun Fasilitator Fasilitator Pembelajaran itu sendiri Oke Kemudian Nah ini ada Film pendek Film pendek Ini Atau kita sebutnya Short movie Atau Film pendek Dalam istilah Bahasa Indonesia Ini jenis Menggunakan Narasi Adegan Dan elemen Sinematik Nah ini Kalau film Ada istilah film Ada istilah Sinematik Bapak Ibu Sinematik itu Berkualitas Seperti Sinema Berkualitas Seperti Produksi Film profesional Sinematik itu Untuk menyampaikan Materi secara Naratif Nah biasanya Biasanya ini Tujuannya banyak Mau memperkenalkan Konsep Melalui film pendek Bisa Mau memperkenalkan Serangkaian Kejadian Bisa Nah Cuma Dalam video Film pendek ini Ini Yang Semakin susah Ya dibuatnya Jadi Ini diurutkan Dari video Awal Dari jenis video Yang awal ini Presentasi Storytelling Kemudian podcast Atau talk show Lalu ada Animasi Tutorial Simulasi Sampai ke sini Ini Ragam video Yang Membutuhkan Effort Atau membutuhkan Usaha Untuk membuatnya Karena kalau Yang dilambakan Sinematik Kita memperhatikan Pencahayaannya Kualitas audio Videonya Kemudian Kemudian Memperhatikan Juga Kualitas Adegannya Karena kan Kalau film itu Ada rekaan Ya Bapak Ibu ya Ada rekaan Adegan Jadi ada pengarah Atau ada sutradara Kalau kita kenalnya Menyampaikan materi Dalam menyampaikan materi Secara Naratif Tapi Ini adalah video yang Mungkin baik Untuk disimak Yang baik Atau memiliki Daya tarik Yang tinggi Untuk disimak Ya kalau film itu Film dibandingkan Video pembelajaran Kalau kita tanyakan Kepada peserta didik Atau siswa kita Mending nonton mana Video pembelajaran Atau film Ya tentu saja Jawabannya adalah Menonton film Karena film itu Cenderung Ya cenderung Dikaitkan dengan Hiburan Ya menghibur Kalau video pembelajaran Ya belajar Nah ini Mungkin Apa ya Yang ada di pola pikirnya Mending yang menghibur Biasanya Sifatnya yang menghibur Karena Kita bisa lihat Di kriteria Bapak Ibu Berisi cerita Yang menarik Ada cerita Ada cerita dulu Yang ditulis Jadi ini prosesnya Meskipun pendek Misalkan videonya Hanya 5 menit Itu tidak Menutup kemungkinan Bahwa persiapannya Itu bisa sampai 2 minggu Begitu Dan bahkan Sampai bertahun-tahun Untuk satu Film pendek pun Berisi cerita yang menarik Ada ceritanya yang ditulis Terlebih dahulu Ketika divisualisasikan Bagaimana Nah itu unsur-unsur Yang diperhatikannya Karena Video atau film pendek Ini memiliki Pengalaman Emosional Jadi harus bisa Membawa Si Peserta Dik atau Audiensnya Merasakan juga Apa yang Dirasakan oleh videonya Nah tapi Dalam konteks video Pembelajaran Ini memiliki Konteks realistik Namun Bersinematografis Nah Artinya Konsep realistik itu Ya Nyata Bisa dilakukan Bisa menjadi Membuat paham Lalu Punya Unsur Sinematografinya Unsur Sinematografi Yang sekilas Bisa saya jelaskan Itu adalah Memiliki Kualitas Seperti film Nah Kemudian Ini yang terakhir Bapak Ibu Ini yang Kedelapan Ini adalah Video dokumenter Jadi kita sudah Mengenal Delapan jenis Jenis-jenis Video pembelajaran Yang bisa nanti Kita aplikasikan Atau Yang nanti Akan kita Produksi Bapak Ibu Video dokumenter ini Gunanya untuk Mengedukasi Dan memperluas Pengetahuan Melalui narasi Visual Tentang topik Tertentu Nah apa bedanya Video dokumenter Misalkan dengan Video animasi Dengan video Yang lainnya Nah itu mungkin Kita tuh Masih Menggunakan Video presentasi Di dalamnya Atau Bisa juga Memasukkan Video Animasi Di dalamnya Tujuannya Untuk Mengedukasi Untuk memperluas Pengetahuan Melalui narasi Visual Tentang topik Tentu Ya ini Video dokumenter Ini adalah gabungan Dari beberapa Peristiwa Biasanya ya Yang sudah Terjadi Nah ini cocok juga Untuk Seperti barusan Menjelaskan Mengenai Lini masa Lini masa Atau riwayat Mana ya Yang barusan Seperti halnya Video storytelling Ya Ya bisa saja Video storytelling Itu adalah Video Dokumenter Juga Nah cuma Kalau video dokumenter Ya Punya ciri Itu mengambil Kejadian-kejadian Yang sudah lalu Atau Video yang baru Kita ambil Lalu kita Narasikan Ya Tujuannya Untuk Ini ya Bapak Ibu Untuk Memperluas Pengetahuan Melalui narasi Dan visual Tentang topik Tertentu Berarti ini Video dokumenter Adalah video yang Memang Kita tuh Mendokumentasikan Sebuah Apa ya Momen Lalu kita Mengedukasi Ini tuh Sedang terjadi Apa sih Ya Nah ini jadi Apa ya Fokusnya adalah Momen penting Momen penting Dalam sebuah Peristiwa Yang bisa kita ceritakan Latarnya Seperti apa Ini tuh Kepentingannya apa Acaranya atau Kepentingan Momen ini tuh Seperti apa Ya video dokumenter Nah kalau kita lihat Contohnya disini Internet tahun 90-an Jadi gambarannya Seperti apa Gambaran internet Tahun 90-an itu Ya Mungkin akan ada Perbedaan dengan sekarang Nah kalau dahulu Bagaimana cara Terkoneksinya Melalui perangkat Apa saja Apakah Seperti sekarang juga Kita bisa Mengaksesnya Melalui ponsel Nah itu kan Belum ada Zaman dulu ya Jadi bagaimana Orang zaman dulu Memanfaatkan internet Nah Jadi disini Biasanya Juga Dilengkapi Dengan elemen-elemen Seperti wawancara Ini tahun 90-an Penggunanya tuh siapa Internet di tahun 90-an Ya Misalkan Dulu ya Biasanya orang-orang yang Berkecimpung di bidang IT Tapi Sejak dulu nih Ya Dulu Cara terkoneksi Seperti ini Ada ceritanya Kemudian Ada gambarnya Ada video Lainnya Ada animasinya juga Apabila diperlukan Karena Video animasi Seperti barusan kita pahami Itu untuk menjelaskan Konsep yang Kompleks Itu tidak Sudah tidak ada lagi Ya Kemudian Menampilkan fakta Yang menarik Dari sudut pandang Yang berbeda Nah ini juga Memungkinkan ya Untuk memandang Satu Apa ya Satu kejadian Ada yang pro Ada yang kontra Nah video dokumenter Ini bisa digunakan Tanpa Kita mempengaruhi Audiencenya Pandangan dari si A Begini Pandangan dari si B Begini Silahkan mau setuju Pendapat yang mana Toh kita sebagai Video kreatornya Atau pembuat videonya Hanya menyajikan Fakta-fakta Ya karena Itu hakikatnya Dokumenter itu Menyajikan fakta-fakta Yang kita Kumpulkan Yang kita kompilasi Atau yang kita Dokumentasikan Sendiri Gitu Ya Bapak Ibu Akang Teteh Itu Ragam video yang mungkin Ya Kenapa ditaruh di akhir Mungkin Dari segi Pembuatannya Ini membutuhkan Waktu Membutuhkan Pengetahuan yang Luas juga Ya Di bidang Yang mau kita Buat videonya Oke Oke Bapak Ibu Akang Teteh Semua Nah itu Ragam-ragam Video Yang bisa Bapak Ibu Dan Akang Teteh Pilih Untuk Nantinya Kita Produksi Nah Setiap Ragam videonya Memiliki Cara Pembuatan Yang berbeda Nanti Saya pengen Tahu dulu Bapak Ibu Tertarik Dengan Video yang Mana Jadi Nanti Boleh Saya Simpulkan Dulu Dari pendapat Bapak Ibu Tolong Tulis di kolom Komentar Ataupun Di kolom Live chat Nanti Saya akan Amati dulu Bapak Ibu Tertarik Video yang Mana Atau Bapak Ibu Dalam Pembelajarnya Butuh Menggunakan Video yang Mana Supaya Apa yang Dijelaskan Itu Lebih Bisa Dimengerti Tulis Ya Bapak Ibu Ada Video Presentasi Video Storytelling Video Podcast Atau Talkshow Video Animasi Video Tutorial Video Simulasi Video Pendek Atau Film Pendek Dan Video Dokumentar Silahkan Bapak Ibu Tertarik Dengan Yang Mana Tulis Di kolom Chat Atau Kolom Komentar Di bawah Nah Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Cukupkan Dulu Sampai Sampai Situ Bapak Ibu Kita Mengenal Jenis-jenis Video Ternyata Ada Banyak Tidak Hanya Video Di Kelas Saja Nanti Kita Akan Lanjutkan Ke Bagaimana Cara Memproduksinya Ya Artinya Kita Mengenal Perangkatnya Kemudian Mengenal Perangkat Lunaknya Perangkatnya Perangkat Kerasnya Maksudnya Seperti Kameranya Bagaimana Cara Bekerjanya Dan Bagaimana Cara Mengeditnya Atau Menyuntingnya Silahkan Bapak Ibu Kalau ada Yang Mau Didiskusikan Mohon Mohon Maaf Karena Ini Modennya Asikronus Saya Tidak Bisa Jawab Secara Langsung Tetapi Saya Pasti Akan Jawab Entah Itu Dalam Pertemuan Berikutnya Maupun Di kolom Komentar Secara Langsung Apabila Memungkinkan Kalau Kompleks Saya Saya Akan Bawakan Topik Bapak Ibu Ke Pertemuan Berikutnya Sesuai Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Baik Sekali Mohon Maaf Bapak Ibu Untuk Waktu Ini Untuk Waktu Sekarang Karena Perkuliahan Bergeser Ke jam Yang Tidak Semestinya Untuk Lain kali Nanti Saya Akan Kabari H-1 Karena Saya Tidak Mengabari H-1 Keadaannya Sedang Ada Perubahan Kebijakan Memaknya Sedang Ada Perubahan Mode Jadinya Kita Laksanakan Seperti Ini Baik Bapak Ibu Ijin Saya Akhiri Dulu Pelatihan Kali Ini Mohon Maaf Atas Kekurangannya Mudah Kalau Misalkan Ada Yang Belum Terlalu Jelas Bapak Ibu Bisa Memaksimalkan Dengan Pembelajaran Mandiri Saya Ijin Tutup Perkuliahannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa